Bungkusan itu dibalikin lagi ke sopirnya, pak ini ada bungkusan kresek ketinggalan, ini pak silahkan disimpen aja, kali aja ada yang nanyain Nah ngedenger mbak anek kayak gitu, ngembalikan niat baiknya buat ngembalikan bungkusan kresek itu, si sopir itu tuh tiba-tiba raut mukanya tuh kayak gak suka, dia tuh kayak marah kayak gitu Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Dan gue ucapin banyak-banyak terima kasih buat mbak anek yang udah bersedia berbagi ceritanya dan hari ini gue coba menceritakan ulang gitu, apa yang pernah dialami sama mbak anek Kejadiannya itu udah cukup lama, sekitar tahun 2000-an Waktu itu mbak anek itu, mbak anek dan keluarga di Semarang itu dapat kabar kalau kakeknya yang tinggal di Salatiga itu lagi sakit Dan akhirnya sore itu, malam itu keluarga itu berdiskusi yang kemudian sepakat kalau besok pagi mereka semua itu akan berangkat ke Salatiga Nah Untuk sampai ke daerah kakeknya mbak anek itu, daerah yang cukup pelosok gitu ya, desanya itu cukup terpencil Untuk sampai ke sana itu tuh butuh estafet naik angkot gitu Jadi beberapa kali angkot itu harus dinaiki sama mbak anek dan keluarga Nah, malam harinya, jadi itu udah deal ya, oke besok kita akan berangkat Dan tadi sedikit gambaran tentang kampungnya, kakeknya mbak anek Nah, malam harinya, waktu itu lagi udah pada istirahat gitu ya, mbak anek itu tidur Nah, saat tidur malam itu, mbak anek itu bermimpi Dia bermimpi, dia itu nemu kresek bungkusan hitam dari plastik kresek kayak gitu Dan itu dia ambil Itu mimpinya itu lagi perjalanan menuju rumah kakeknya ya Yang naik angkot-angkot itu tadi Dan itu pas di angkot yang terakhir Yang menuju ke rumah kakeknya Dia itu nemu bungkusan itu Bungkusan yang ada di dalam angkot Itu diambil Dan itu dia simpan gitu Sampai akhirnya Singkat cerita gitu ya Namanya juga mimpi kan Mimpi kan juga kadang Urutannya tuh gak perfect 100% gitu Sempurna, tiba-tiba lompat-lompat kayak gitu Nah, waktu itu singkat cerita kayak udah sampai di rumah kakeknya Dan hari udah sore Dan mbak anek sekeluarga itu memutuskan untuk pulang lagi ke Semarang Dalam mimpi itu, itu mbak anek tuh masih nyimpen kresek tadi ya Memang niatnya tuh mau dibawa pulang Intinya disimpen lah kayak gitu Nah Dari Salatiga ke Semarang Itu mereka tuh naik bus Dan Dan sore itu Itu ada yang Ngasih tau gitu Dalam mimpi itu Kalau Bus yang mereka tumpangi itu adalah Bus terakhir yang menuju Semarang Akhirnya mereka naik itu Dan Mbak anek Dia duduk di Dekat jendela lah Pokoknya sisi samping Dekat jendela Bukan yang Di tengah Dekat koridor Bus itu bukan Tapi yang lebih Dekat ke jendela Nah saat di perjalanan Tiba-tiba Bus itu melaju kencang Sampai di suatu titik Bus itu tuh Papasan dengan bus lain Cuman karena gak Sempet ya Gak sempet Ngerem atau apa Bus itu pun tabrakan Dan Mbak anek Dia itu terlempar Dari jendela Dan jatuh Ke sisi jurang Dimana katanya Saat jatuh Di jurang itu Itu kepalanya itu Ngebentur Sebuah batu besar Itu yang ada Di bawah jurang itu Kebentur ya Kepalanya otomatis Namanya kebentur batu ya Pecah lah Darah Dimana-mana Kayak gitu Dan Namanya juga mimpi Nah di dalam mimpi itu Ceritanya mbak anek Itu udah meninggal Tapi Dia itu sempet Ngelihat keluarganya Keluarganya itu Pada histeris Pada teriak-teriak Pada nangis Padahal udah meninggal Ya namanya juga mimpi Nah disitu Pas ngelihat keluarganya Pada menangis Pada histeris Mbak anek kebangun Dan dia langsung Istighfar lah Stofir walazim Ini kok mimpi Serem banget Tapi udah Malam itu Udah lewat Begitu aja Singkat cerita Itu pagi harinya Mereka Akhirnya siap-siap gitu ya Untuk pergi ke Salatiga Sorry Nah Untuk ke Salatiga tadi Itu kan memang Yang dipakai itu Angkot gitu ya Angkot yang Nyambung-nyambung Kayak gitu Yang estafet Karena memang Katanya letak kampungnya Itu di desa banget Bener-bener pelosok Dan Kejadiannya itu Mirip dengan Apa yang dialami Sama Mbak anek Waktu mimpi Ini kayak Cerita yang Apa ya Menceritakan Suatu kejadian gitu Kejadian yang mirip Dengan mimpi Nah Ini cerita tentang itu ya Waktu itu Pagi harinya Nah itu tadi Mereka berangkat Ke Salatiga Naik angkot Waktu diangkot Yang terakhir Yang mau menuju Ke Kampung kakeknya itu Sekeluarga itu Mereka rombungan Lagi jalan gitu Ngedeketin angkot Nah disana tuh Mereka tuh ngelihat Ada sopir yang Nawarin gitu Nawarin Oh mbak Kesini kesini gitu Nawarin rute Rute jalur gitu ya Kesini kesini gitu Misalnya ya Kemana lah Gue gak bisa nyebutin Nama kampungnya ya Jurusan ini Jurusan ini Nah waktu si Sopir tadi Teriak-teriak kayak gitu Itu mbak Anik tuh ngelihat Sopir itu tuh Naro Bungkusan plastik resek Itu di dalam Jok belakang Mbak Anik tuh ngelihat ya Tangannya kayak gini ya Dari kaca jendela Itu angkot Dia tuh naro kayak gitu Nah yaudah Karena Ditawari Oh ini jurusannya bener Akhirnya keluarganya pun Rombungan mereka naik Angkot itu Waktu mbak Anik naik Kesitu Ya dia tuh ngelihat Bungkusan itu kan Dia ingat mimpinya Dan bungkusan itu Diambil Tapi bukan Disimpan Bungkusan itu Dibalikin lagi Kesopirnya Pak Pak Ini ada bungkusan Kresek ketinggalan Ini pak silahkan Disimpan aja Kali aja Ada yang nanyain Nah Ngedenger mbak Anik Kayak gitu Ngembalikan Niat baiknya Buat Ngembalikan bungkusan Kresek itu Si Sopir itu tuh Tiba-tiba Raut mukanya tuh Kayak gak suka Dia tuh kayak Marah Kayak gitu Dia tuh bilang gitu Yaudah mbak Mbak yang nemuin gitu Kan disimpan aja Katanya Nah si mbak Aniknya Bilang lagi Enggak pak Ini takutnya Milik orang lain Jadi mending Bapak simpan aja Kali aja Nanti ada yang nyariin Nah si bapaknya Bersike ke Si Sopir tadi Mbak tau gak sih Itu tuh bungkusan Itu isinya uang Gitu Kata si bapak Sopirnya Ya mbak Anik Tetep dengan Ini ya Dengan prinsip dia ya Wah pak Apalagi ini uang Ini mungkin punya Salah satu pedagang Yang pergi ke pasar Dia ketinggalan Kasian pak Mending bapak simpan aja Kali aja nanti Ada yang nyariin Nah si mbak Anik tuh Tetep Kekeh dengan Prinsip dia ya Buat ngembalikan Bungkusan itu Dan akhirnya Si Sopir itu tuh Dia kayak Maki-maki Kayak gitu ya Apa namanya Kata-katanya udah Dia kayak apa ya Ngedumel Kayak gitu lah Intinya dia gak suka Dia gak Dia marah gitu Udah gak bersahabat lagi lah Akhirnya mbak Anik itu Turun Dan si Plastik reseknya itu Itu ditaruh di Dashboard depan Angkot itu Di sebelah Sopir ya Ditaruh situ aja Dan mbak Anik tuh Balik lagi naik ke angkot Nah dari situ Memang udah Sorry Dari situ udah Penuh gitu kan Mereka pun Akhirnya jalan Nah sebelum jalan Si Sopir angkot itu tuh Sempat Kayak gini ya Kaca spion Yang di depan itu Itu dilurusin gitu Itu pas banget sama Matanya mbak Anik gitu Jadi mata mereka tuh Ketemu Dan mbak Anik tuh Ngelihat Disana Mata Sopir itu tuh Kayak Mata yang gak bersahabat Matanya tuh kayak Mata orang marah Matanya tuh merah Dan Kayak ada Semacam ancaman Kayak gitulah Tapi Udah mbak Anik cuek Dengan itu Bodoh amat gitu Dia tuh kayak Keinget Samar-samar tuh Keinget dengan mimpi dia gitu Yaudah Akhirnya Angkot itu jalan Dan sampe lah Di Kampung kakeknya Di desa kakeknya tadi Akhirnya ya Keluarga itu turun Mereka langsung menuju rumah kakeknya Setelah Nengokin Setelah Ya Berkumpul sama Keluarga yang ada disana Mereka pun ngobrol-ngobrol Dan Mbak Anik tuh sempat nyeritain Perihal Apa yang terjadi Sebelumnya Di angkot tadi ya Perihal ribut Masalah bungkusan Yang isinya uang itu Yang si Sopir itu Memaksa buat Mbak Anik Nyimpen itu Tapi Mbak Aniknya tuh Nggak mau Nah Banyaklah pendapat Yang disampein sama Saudara-saudaranya Mbak Anik disitu Ada yang bilang Udah Mbak Dibawa aja sayang gitu Kan kan isinya uang Tapi ada juga yang Wah Jangan deh Nik gitu Itu tuh bahaya gitu Itu takutnya Ada apa-apanya Di bungkusan itu Kayak gitu Banyaklah pendapat yang masuk Nah Singkat cerita Sore harinya Keluarga Mbak Anik pun Pulang Berencana pulang Dan Dari salah tiga itu Menuju ke Semarang Mereka tuh naik bus Dan disitu lagi-lagi Mbak Anik itu Teringat dengan Mimpi dia Dia tuh sempat Berucap gitu ya Saat lagi nunggu bus itu Dia sempat berucap Kalau nanti bus yang datang itu Itu adalah Bus terakhir Yang menuju Semarang Dan bener aja Waktu busnya datang Itu tuh ada yang ngomong Ini bus Terakhir yang ke Semarang Katanya Kayak gitu Wah disitu tuh Mbak Anik tuh Kerasa dek gitu ya Kok Sama persis Kayak yang dimimpi gitu ya Akhirnya ya Mbak Anik naik ke bus itu Dan dia Masih kebawa Sama mimpi dia itu Dia pun memilih Duduk di Samping jendela Sebelah Mana ya Maksudnya duduknya tuh Di sebelah jendela bus gitu Bukan di koridor Itu sesuai dengan Apa yang ada Di mimpi dia Dia tuh masih Keinget itu Dan dia tuh Pengen ngebuktiin Meskipun sebenarnya Ada perasaan Takut kayak gitu Tapi mbak Anik tuh Tetep pengen Berusaha ngebuktiin Kalau ini tuh Sama kayak Di mimpi gitu Akhirnya dia duduk disitu Milih tempatnya disitu Dan bus pun Akhirnya jalan Bener-bener mirip Dengan apa yang Dialami di mimpi Bus itu Jalannya tuh Ya boleh dibilang Kenceng gitu ya Jalannya kenceng banget Sampai akhirnya Pada satu tikungan Bus itu papasan Dengan bus lain Dan Ya beberapa penumpang Disana itu Sempat Kayak Histeris teriak Kayak gitu Dan Si bus yang ditumpangin Sama mbak Anik Dia tuh ngerem Ngedadak Set gitu Alhamdulillahnya Bus itu tuh Gak jadi Tabrakan Kalau dalam mimpi Bus itu tuh Tabrakan Dan mbak Anik Klempar keluar kan Tapi di kejadian yang Ini Sore itu Kejadian nyata Si bus itu Berhasil ngerem Dan ya cuman Ada adu mulut Antara Sopir yang satu Dengan yang lainnya gitu Wah Intinya mereka tuh Beradu mulut Marah-marah gitu kan Karena memang Posisinya Busnya mbak Anik Itu udah bener-bener Di pinggir jurang Dan Saat Bus itu Berhenti Mbak Anik Nengok ke sisi jendela Luar jendela Itu tuh Dia ngelihat Jurang yang sama Seperti yang dia lihat Dalam mimpi Bahkan Mbak Anik tuh Ngelihat Disana tuh Ada batu besar Itu dimana Di dalam mimpi dia Dia tuh jatuh Kesitu Dimana kepalanya Pecah Kayak gitu Nah tapi Disitu Mbak Anik cuman Bisa bilang Ya Alhamdulillah Gitu Dia tuh Masih diberi selamat Dia itu Nggak Jadi jatuh Kesana Bus itu selamat Nggak jadi tabrakan Nah disaat Dia lagi Terdiam Dia lagi merenung Sambil ngelihatin batu Yang ada di bawahnya itu Mbak Anik tuh Sepintas kayak Ngedenger bisikan Bisikan yang bilang Kalau Bungkusan kresep Yang Mbak Anik temuin Di angkot itu Itu sebenarnya Kayak semacam Pesugihan Itu Yang melakukan itu Pesugihan itu Itu tuh lagi Nyari tumbal Memang banyak Praktek pesugihan Yang nyari tumbal Dengan cara Seperti itu Dan dalam Kasus ini Itu katanya Menurut bisikan tadi Itu si pelaku itu Yang kemungkinan Sopir angkotnya ya Dia lagi Pesugihan Butoh Ijo Dan Cara nyari Tumbalnya Itu dengan Cara seperti itu Gitu Dia Menggunakan Barang yang Bentuknya uang Itu supaya Orang bisa ngambil Dan kemudian Maka Dipakai uang itu Kalau uangnya itu Dipakai Maka Ya si Orang tadi Jadi tumbal Dan si pelakunya Itu akan jadi Tambah kaya Kurang lebih Kayak gitu ya Ini sorry Sorry kalau misal Gue salah Kurang tepat Dan Ya ini Nggak perlu Diperdebatkan Gitu Tapi Kalau misal Yang Dijadikan tumbal Itu tadi Target tumbal Itu menolak Itu dalam Kurun waktu Tertentu Misal Si pelakunya Nggak berhasil Nemuin tumbal Ya Kemungkinan Yang akan Diambil Sama si Butoh Ijo Itu adalah Keluarganya Sendiri Makanya Nggak heran Kalau si Sopir Angkot tadi Itu dia Begitu Marah Saat Mbak Anik Menolak Bungkusan Kresek tadi Dan memilih Mengembalikan itu Itu dia ya Benar-benar marah Karena Dia tahu Konsekuensinya Itu apa Kalau misal Gagal Resikonya Itu apa Ya Keluarganya Sendiri Bakal Dijadikan Tumbal Nah Setelah Kejadian Tadi Akhirnya Bus itu Pun Kembali Jalan Dan Mbak Anik Itu Selamat Mbak Anik Sekeluarga Itu selamat Di Tempat Tujuan Balik lagi Ke Semarang Dan Dia itu Sampai sekarang Itu masih Dibilang Masih penasaran Gitu ya Dengan Suara Yang membisikkan Itu Yang memberitahu Itu Dan Tentang Mimpi Tadi Jadi Dia itu Kayak Dikasih Gambaran Sebelum Ada Kejadian Buruk Yang Menimpa Dia Makanya Disitu Dia jadi Bisa Lebih Berhati-hati Kemungkinan Salah Satu Keputusan Mbak Anik Menolak Bungkusan Kresek Tadi Itu Karena Mimpi Itu Kemungkinan Ini Karena Nggak Diceritain Secara detail Sama Mbak Anik Jadi Gue juga Kurang Tahu Juga Tapi Kemungkinan Seperti Itu Jadi Mimpi Itu Semacam Kayak Ngasih Petunjuk Kejadiannya Itu Akan Seperti Ini Kalau Kamu Seperti Ini Maka Resikonya Seperti Ini Tapi Kalau Kamu Seperti Ini Ya Resikonya Seperti Ini Dan Alhamdulillah Mbak Anik Itu Ngambil Keputusan Yang Tadi Yang Bener Dia Itu Menolak Kresek Tadi Mungkin Cerita Ini Bisa Diambil Hikmahnya Buat Kawan-kawan Masih Banyak Memang Pesugian Itu Dari Waktu Ke Waktu Itu Selalu Berkembang Ini Setau Gue Dari Apa Yang Gue Dengar Dari Orang-orang Di Sekitar Gue Termasuk Dari Beberapa Literasi Yang Gue Baca Juga Itu Kayak Gitu Berkembang Dari Dulu Yang Sistemnya Masih Tumbal Tumbal Kayak Gitu Sekarang Itu Lebih Modern Boleh Dibulang Kayak Udah Gak Ada Yang Versi Tumbal Tumbal Kayak Gitu Gak Ada Tapi Ya Ada Sesuatu Yang Dikorbankan Ada Sesuatu Yang Diberikan Gitu Tapi Dalam Bentuk Lain Nah Untuk Kasusnya Mbak Anik Ini Ini Masih Kayak Pesugihan Yang Gaya Lama Masih Pake Tumbal Tumbal Seperti Itu Pelajaran Yang Bisa Kita Ambil Sih Dari Terutama Untuk Gue Sendiri Dan Mungkin Kawan Kawan Juga Bisa Ya Kalau Kita Menemukan Sesuatu Yang Bukan Milik Kita Atau Kita Ragu Kita Gak Tahu Isinya Itu Apa Sebaiknya Jauh Isi Itu Bisa Jadi Sesuatu Yang Buruk Sesuatu Yang Ya Bisa Berakibat Fatal Buat Kita Terutama Lagi Jangan Lupa Berdoa Apapun Kepercayaan Kita Jangan Lupa Berdoa Saat Kita Melakukan Perjalanan Kemanapun Saat Kita Akan Melakukan Aktivitas Kemanapun Sorry Bukan Sok Bijak Tapi Ini Juga Buat Ngingetin Ke Gue Juga Karena Kita Gak Tahu Apa Yang Akan Terjadi Kedepannya Kurang Lebih Seperti Itu Ceritanya Tentang Mbak Anik Tentang Mimpinya Tentang Pengalamannya Di Pengalaman Dia Mau Dijadiin Tumbal Pesugihan Buto Ijo Dan Alhamdulillah Mbak Anik Itu Selamat Semoga Kita Bisa Mengambil Sesuatu Yang Positif Dari Cerita Ini Gue Mohon Maaf Misal Ada Salah Salah Kata Ada Salah Salah Pembawaan Ceritanya Terus Terima kasih Buat Kawan-kawan Yang Udah Mau Nonton Mau Dengerin Cerita Ini Jaga Kesehatan Kawan-kawan Semuanya Sekali Lagi Terima Kasih Banyak Mohon Maaf Kalau Misal Komen Itu Balasnya Agak Lama Seperti Yang Udah Gue Jelasin Di Video Video Sebelumnya Karena Memang Lagi Ada Kesibukan Yang Cukup Padet Jadi Waktu Gue Cukup Terbatas Tapi Insya Allah Gue akan Tetap Balesin Komen Dari Kawan-kawan Meskipun Agak Telat Terima Kasih Banyak Jaga Kesehatan Kawan-kawan Semuanya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.